Pemisi 3 DPR RI akan membentuk Panditia Kerja atau Panja Netralitas Polri. Tujuannya untuk memastikan komitmen Polri menjaga netralitas pada pemilihan umum pemilu 2024. Panja ini juga dimaksudkan untuk memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil tanpa intervensi dari Polri. Ini akan dibentuk panja pengawasan pemilu khusus. Karena pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang menggoncang seluruh rakyat Republik. Tidak ada kegiatan lain kecuali pemilu nasional yang itu terjadi pada Sokbang sampai Perusahaan. Jadi sudah sepakat ya Pak? Ya nanti akan dibentuk sudah sepakat melalui rapat interakitanya. Netralitas Polri dalam rangka pemilu 2024 itu diutamain. Jangan pada keberpihakan. Kepada A, kepada B, kepada C, dan kepada D. Tidak mau ada hal-hal yang kiranya mungkin banyak narasi-narasi yang diutarakan oleh banyak orang. Bahwa tidak ada netralitas lah, ada apa. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kebaharkam Polri, Komjen Mohamad Fadil Imran menekankan panja netralitas Polri merupakan ranah Komisi 3 DPR. Fadil memastikan Polri menjaga netralitas karena sudah ada perintah Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Sampai dengan hari ini tidak ada fakta yang ditemukan bahwa ada pemasangan balihu oleh polisi. Ya kami terbuka dan Kapolri sudah menyampaikan komitmennya untuk bertindak sesuai dengan SOP. Dan bila ada anggota yang melanggar SOP, pasti akan ada sansi. Panja netralitas Polri pada pemilu 2024 menjadi salah satu kesimpulan rapat Komisi 3 DPR dan Polri. Panja netralitas ini akan menjadi pembahasan internal terlebih dahulu di Komisi 3 DPR RI. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Terima kasih.